PSM Makassar menang lagi. Bermain di kandang sendiri membuat pasukan ramang kembali mengemankan puncak kelas men. Lewat gol Yuran Fernandes dan gol tap in dari Ramadan Senanta membuat pasukan ramang sedikit menjauh dari pesaingnya Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Nah bro, kesuksesan PSM musim ini di BRI Liga 1 dan juga kemarin sempat masuk semifinal zona ASEAN AFC dikarenakan faktor jenius si botak Bernardo Tavares. Direkrut oleh PSM Makassar awal musim sempat diregukan karena membawa pemain yang tidak cukup terkenal. Bahkan banyak di antaranya hanyalah bermain di Liga 2 dan juga pemain dari Akademi PSM Makassar sendiri. Tapi ini tidak menghalangi Bernardo Tavares untuk mempertontonkan permainan cantik dan serangan yang mematikan bagi klub lawan yang ia hadapi. Terbukti dari 25 pertandingan yang dilakoni PSM Makassar di BRI Liga 1 mendapat 15 kemenangan, 8 kali seri, dan 2 kali menelan kekelahan. Semua ini karena kerjasama tim dan taktik yang hebat diberikan Bernardo Tavares. Terlepas dari taktik hebat Bernardo Tavares, di video ini saya akan membahas beberapa kunci hebat dari PSM Makassar di setiap laga yang mereka lakoni. Sebelum itu jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik di dunia sepak bola. Langsung saja kita membahas faktor kunci kehebatan PSM di musim ini. Winger cepat dan mematikan. Kita semua tahu bahwa sepak bola Indonesia selalu menghadirkan pemain di posisi sayap yang cepat dan handal. Begitu pula dengan PSM Makassar. Memiliki sejumlah pemain di posisi ini seperti Yaakob Sayuri, Rizky Eka, Zaki Asraf, dan juga Kenzo Nambu membuat sayap kiri dan kanan PSM begitu merata. Belum lagi mereka sangat ahli dalam menerobos pertahanan lawan. Selain pemain yang saya sebutkan tadi, PSM masih memiliki pemain di posisi sayap seperti Victor Detan dan lainnya yang sama-sama berbahayanya untuk lawan. Intinya pemain sayap PSM begitu merata. Bahkan mereka kerap disulap sebagai wingback kanan maupun kiri. Pertahanan kokoh Musim lalu, PSM memiliki pertahanan yang begitu rapuh. Tapi untuk di musim ini, dalam 25 laga Liga 1, PSM hanya kemasukan 20 gol. Ini membuktikan bahwa pertahanan PSM lumayan kokoh. Pertahanan PSM yang dipimpin Yuran Fernandes dan didampingi Agung Manan serta Erwin Gutawa dan juga Safaruddin Tahar kerap merepotkan pemain depan lawan. Contohnya saja pada saat laga Persib versus PSM di Stadion Pakansari Bogor, di mana Persib Bandung yang katanya bertabur bintang dan diunggulkan media harus takluk pada PSM dengan skor 2-1. Dalam laga tersebut, pemain Persib Bandung tidaklah mencetak gol. Gol sematawayang Persib Bandung kala itu hanyalah on-goal dari pemain PSM sendiri. Hmm, ampas sekali Persib ya. Lini Tengah Yang Menjanjikan Didatangkan dari Klub Liga 2 PSIM Yogyakarta, Akbar Tanjung, seorang gelandang bertahan yang saat ini bermain untuk PSM Makassar. Begitu mobile bermain di gelandang bertahan PSM Makassar saat ini, beberapa kali ia juga memotong serangan lawan sehingga membuat lini tengah permainan begitu berjalan baik bagi PSM Makassar. Bahkan saya harus memberikan julukan kepada dia, Sergio Akbar Tanjung. Permainannya mengingatkan saya pada Sergio Busqued, walau agak berlebihan memberikan julukan, tapi ya hampir mirip lah cara mainnya. PSM juga masih memiliki maestro yang dapat membuat permainan serangan PSM semakin menarik, ialah Wiljan Flyme. Walau usianya sudah tidak muda lagi, tapi ia masih bisa bermain sangat bagus untuk PSM Makassar. Jadi setiap pemain sebenarnya ialah kunci sukses dari strategi kepelatihan. Begitu pula dengan PSM Makassar, memiliki beberapa pemain yang menjadi kunci dari strategi Bernardo Tavares. Oke bro, itulah tadi beberapa kunci kehebatan PSM musim ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk mensubscribe dan like serta share video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.